Halo teman-teman semua, masih semangat ya kita kembali lagi di channel Guru Jagoan kita akan melanjutkan belajar mengenai dasar-dasar penggunaan pen tool di Corel Draw pada kesempatan kali ini kita akan menutup bentuk teman-teman kalau sebelumnya kita sudah belajar membuat garis, lurus, kemudian membuat kurva, menambah dan menghapus node dan node pun juga sudah kita bahas ya kemudian memodifikasi bentuk, nah sekarang kita akan belajar untuk menutup bentuk ya, menutup bentuk atau mungkin menutup node gitu ya, bagaimana menutupnya karena ini sering sekali terjadi kalau misalkan kita sedang membuat apa ya, ingin memotong meng-crop gitu, teknik cropping atau patching gitu ya, di sebuah gambar misalkan kita mau seperti contoh gambar ini begitu, gambar orang, kemudian ingin kita ambil orangnya saja, backgroundnya kita hapus, nah itu terkadang kalau kita lupa nutup, apa namanya, nutup bentuk itu ya, nutup objek atau shape itu atau kurva itu, maka dia tidak bisa digunakan untuk memotong, ya kita praktekkan ya kita, misalkan nih, apa namanya langsung di print screen saja ini saya ambilkan dari sini saja orangnya saya ambil saya paste di sini nah di sini, saya akan mengambil orangnya saja saya akan mengambil orangnya saja di sini ya, silahkan teman-teman perhatikan dan ini akan saya percepat saja nah, jadi seperti ini teman-teman jadi ini kan kita sudah membuat apa namanya garis begitu ya ini kita tebalkan tuh seolah-olah ini kalau kita perhatikan sudah nyambung nih teman-teman, ya enggak tuh, sudah nyambung ya kan tapi sebenarnya belum teman-teman ini belum bisa dipakai untuk memotong kita coba, kita kasih warna kuning kan ini, kita kasih warna merah dia enggak mau kenapa? karena ini masih belum nyambung note-nya tadi kurvanya belum nyambung garisnya maka dari itu cara menutupnya teman-teman harus mencari lah kalau ini sedikit bisa, tapi kalau sudah banyak di mana yang enggak nyambung ya kita bingung maka untuk menutup note itu atau menutup bentuk ini sangat mudah teman-teman tinggal di klik saja seperti ini atau di seleksi kemudian pilih shape tool lagi di sini kan sudah menjadi nih apa namanya kurva atau garis-garisnya kemudian kita pilih di sini nah di sini ada close curve yaitu ditutup kurvanya klik nah maka otomatisnya akan terjadi penutupan dan di sini bisa kita berikan warna dan ini nanti kita bisa gunakan untuk memotong nah kita bisa gunakan untuk memotong teman-teman kalau yang tadi belum nah sekarang kita gunakan untuk memotong caranya silahkan teman-teman di tekan shift kemudian apa namanya di klik objek yang mau dipotong kemudian kita pilih intersect saja jadi tanpa menghapus yang sudah ada nah seperti ini dah sekarang garisnya kita hapus ya kan kemudian kita berikan wadah di sini nah seperti ini kemudian yang belakang kita power clip ini di ini aja ya apa namanya di group kemudian power clip ya di sini ya kan kemudian yang tadi yang di dalam tadi ini kita keluarkan ctrl x aja ctrl v di sini nah jadi seperti ini teman-teman ya jadi seperti itu cara membuat kalau misalkan ada yang terpotong gitu ya nah ini caranya seperti ini teman-teman dan ini bisa kita apa namanya kita convert to curve ya ctrl key atau klik kanan convert to curve convert to curve ini bisa kita turunkan sampai di sini kalau nggak salah tadi ya nah ya kan keren keren kemudian kemudian Terima kasih.